Pada waktu perang badak, kekal umat islam harus berhadapan dengan bala tentara yang besar jumlahnya. Seribu tentara melawan 300 orang, yang mereka tidak ada persiapan untuk perang. Ketika pasukan perang sudah dipersiapkan. Rasulullah SAW di sebuah tenda, para sahabat malam hari tidur, Rasulullah SAW berdoa, solat, mohon sama Allah, buat siapa? Buat kita. Rasulullah SAW mengangkat tangannya, mengatakan, Allahumma anjis wa'dakan ladhi wa'atan. Ya Allah, janjimu kepada aku. Tolong kau tepati, Ya Allah. Janjimu kepada aku, Ya Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma intuhlak hadihil isabah, lantuk batfir ardi baktaliu. Ya Allah, kalau kelompok ini kalah, hancur habis, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Tidak akan ada istriqlah. Tidak akan ada umat Islam di Indonesia. Kita tidak akan tahu dengan Allah, jala-jala. Tapi, Nabi berdoa memohon kepada Allah, untuk kita. Apa tidak pandas? Kita bersolawat buat Rasul SAW. Karena beliau, yang menyelamatkan kita. Ketika perang Uhud, Rasul SAW, demi la ilaha illallah, sampai gelang-gelang baju besinya, nempel di dalam pipi Rasul SAW. Gigi gelio-belio patah, darah, mengucur di wajah Nabi AS. Wajah manusia yang paling dicintai Allah. Demi la ilaha illallah. Terima kasih telah menonton!